Tidak di sensor-sensor, di acara ini memang bener-bener ghibah Dari tadi dosa mulu nih gue ngomong di bulan puasa Ini di upload bulan puasa? Bulan puasa Waduh, waduh Sebelum buka biar pada batal Eh, lu kemarin itu ya? Abis tour? Ya, gue tour 4 kota ML, Igo, Kilo, NL Kuokerto, Solo, Jogja, Semarang Jual Tengah Itu gue tuh dari Gue tuh ngeliat MLE kayak local stand up day Buat gue tuh keren banget Oh, terimakasih Pak Arya Terimakasih Gue tapi gak nyatang ya, karena mahal Iya, gak apa-apa Gue orang miskin Enggak, tapi Anda miskin tapi jalan-jalan terus Pakai-pakai sepatu banget Arya atau Indra? Waduh Emang Indra kenapa? Indra jalan-jalan terus Tapi setelah terus Oh, gue gak ada duit Enggak, iya gak tau juga sih Makanya gue harus ngobrol juga sama dia Kenapa? Terus-terus Kan Indra sepertinya Iya Itu dari yang Akun Yang gue pikir iseng-iseng loh ML Emang awalnya iseng-iseng Siapa sih yang lu bikin muslim? Muslim Jadi sebenarnya tuh ceritanya tuh founder Mak Jelis itu tuh sebenarnya tretan muslim Jadi tretan muslim ini kan memang orangnya sombong ya? Sombong Sombong, arogan Terus dia Ignorans juga Jadi dia tuh merasa Dia nih, dia merasa dia tuh orang terlucu di alam semesta Kanjeng Makanya kalo misalnya ada orang ngejok-ngejok sedepan dia Itu dia suka menilai-menilai Jadi misalnya Ente Ente minus 10 juta kelucuan Nah makanya dia memprokamirkan diri sebagai majelis lucu Indonesia Awalnya gue inget banget dia pertama bikin majelis lucu tuh masih di keseluruhnya Dia ngepost komik gue, komik anus ULTIMATE ULTIMATE Gue belum tau kan apaan sih majelis lucu? Gue cuekin kan Terus gak lama kemudian Oh muslim, baru mau gue read it? Oh ilang Muslim cerita Ternyata komik ente gaya lucu Anjir Kenapa dihapus bangsa Jadi tuh awalnya di sosmed tuh dia Viko sama Joshua Oh ber tiga Ber tiga Gue gak masuk Karena tuh gue dari awal juga Gue males nilai-nilai komedi orang Jadi gini Kita punya grup dulu namanya Religion Issue Oh gue tau Jadi waktu itu ada gue muslim Jadi itu akhirnya Kita pengen bikin roasting Betulan kita ketemu sama Ada yang namanya Patrick Fendi Dia juga lagi butuh orang nge-roasting Kiki Untuk album terbarunya Kiki Si Bang Pep Gue butuh brand nih Apa ya kira-kira ya Terus si muslim bilang Pake majelis lucu aja Oke Yaudah akhirnya gue dilibatin disitu Disitu akhirnya gue baru masuk majelis lucu disitu Oh gue pikir sama lu lu kedua Engga Nah baru setelah itulah Gue jadi admin nih majelis lucu gitu Intinya sih mulainya sih dari situ Itu hakimnya udah berapa sih lu? Oh iya Berapa ya Sekarang sudah 15 sih Itu lu pilih Lu pilih berdasarkan apa itu? Jadi waktu itu Waktu kita bikin majelis lucu Indonesia Kita butuh orang sebanyak-banyaknya Untuk konten Yang tambahan terbaru Paling rispo Kuku Sama kuku Udah itu doang paling Emelikan tuh Terkenal dengan kayak Apa sih? Gue nih kelucu pusat Iya Kelucuan Iya iya Tapi yang saya bingung Kenapa di antara hakim itu Ada satu Zary Henrik Gak gini Gue sama Zary Henrik Tidak ada masalah Temen Temen Kita semua temen sama Zary Gue berteman baik sama Zary Henrik Tapi Gue harus akuin untuk stand up dia tidak lucu-lucu banget Dan Itu aja anda masih tidak enak tuh ngomongnya Tidak lucu Bertolak 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 belakang sama Bertolak belakang sama Emelie yang sombong Oh ini Sangat lucu Dengan Dali Ini hakim apa? Asmara Tidak penting hakim asmara Tidak ada yang peduli Tidak ada yang peduli Tidak ada yang peduli hakim asmara Aduh lucu banget Bener loh Gue gak peduli mau hakim asmara Enggak Gue gak peduli Tapi sebenernya itu bukan cuman keresahan lo lagi Kayak keresahan semua orang Banyaknya Bahkan komi-komi juga sempat nanya Kenapa ada dia? Ini kalo jawaban Jawaban seriusnya nih Jawaban seriusnya adalah Majelis lucu Indonesia kan spektrumnya banyak Jadi Kita gak mungkin Meng-cover Segala macem sisi Kalo isinya cuman gue sama muslim Misalnya Yang butuh gimmick Percintaan Atau yang butuh Sesuatu Yang Gue gak bisa memberikan sentuhan gue Kita makanya butuh orang ini banyak gitu Zary pun Sebenernya di MLD juga ngasih ide-ide keren gitu Ide-ide untuk konten Yang sekarang lagi kita garap Gak harus di atas panggung Gak harus di atas panggung Jadi kalo misalnya ditanya Kenapa Zary itu Memang dia fungsinya bukan sebagai Berkomeding Enggak Dia fungsinya untuk mengisi spektrum Yang gue sama muslim dan temen-temen lain tuh gak bisa cover Memang menarik followers-followers Ya iya Menarik followers-followers Tapi maksud gue Dia punya potensi Dan Zary itu tuh punya potensi yang belum tergali Yang memang kalo kita mau gali potensinya Zary Sangat lama Tapi dia punya 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 Zary itu untuk personal Dia orang yang baik Lu merasa gak sih kalo Menurut lu Lu merasa ada yang banyak Jadi gue gak benci MLD Ada lah pasti yang benci Bahkan di komik Di stand-up indom Menurut lu ada gak yang sebel Ada sih yang sebel sama MLD Alasannya kenapa gue gak tau Tapi lu tau orangnya Dulu pernah ngomong sama gue Sebel Dia sebel sama MLD Gue sama Blond gak ada masalah ya Kita tetep fun-fun aja Gue hormatin dia Dia juga respect sama gue gitu Tapi Dia gak terlalu suka MLD Secara jokes-jokes gitu Karena memang Menurut dia terlalu menyudutkan satu tahun gitu Ya Ya memang iya Ya kalo masalah Tapi kalo ada yang gak suka sama MLD Gue fine-fine aja sih Ya gue belajar gini sih Lo boleh gak suka sama orang Secara Secara personality Atau gak suka sama dia Secara jokes atau apa Tapi Itu harusnya bisa lo pisahin Sama profesionalisme lo Misalnya anda mengundang Panji Uduh Kenapa langsung terpul Gak tapi kalo ngomong Panji nih Gue ngadip kasih Gue secara pribadi Gak ada masalah sama Panji ya Walaupun beberapa keputusannya Aneh menurut gue Dan Memang Untuk di olok-olok Asik Tapi gue sih sama Bang Panji baik Baik Bang Panji baik Nah anda diajak opener di Jakarta waktu itu Waktu itu Waktu itu Dan gue lagi menunggu Apakah ada Jakarta yang sekarang saya juga Ehh Maruk juga anda ya Iya Kayak kalo diajak ya Tapi MLD Ada sebel juga gak sama komik tertentu Gitu Dulu di twitter gue sering ngeliat tuh Ada Suka Menyudutkan satu komik Oh kalo sama ini Maksudnya Rituan Ramin Wah Gue rasanya Rituan Ramin ya Itu Permasalahan semua orang Tidak ada masalah Tapi kita kan gak tau Kan dia Tapi gak ada masalah Seperti ada potongan dia sama Danny Beller Itu gak ketawa Ya Emang dia gak pernah tau Emang gue juga bertanyaetanya Kenapa dia gak pernah ketawa Tapi kalo hausia terserah dia Gue sama Ramin gak pernah ada masalah, gue di nikahan gue dateng terus ngobrol Terpaksa gak tuh? Karena deket sama rumah aja Iya kan dibilang sombong dia kalo ngumpul dia sendirian Menurut gue emang orangnya gitu Iya iya gue setuju, memang ada orang yang susah kalo ngobrol sosialisasi gitu Tapi emang kadang kita jahat juga sih Sebenernya gak ada masalah, nah kalo Emeli suka bahas-bahas situan Ramin, itu biar lucu aja Oh bukan gendang bernilai? Gak ada, gak ada, muslim juga gak ada masalah, gue juga gak ada masalah Tapi kalo Viko gak tau ya Jadi secara stand up, gue akuin dia lucu banget Eh, gue kasih tau ya, Ramin kalo stand up, dia tuh layak menang di seasonnya kalo kata gue Emang lucu banget Jadi dia ngorang lucu banget Anjir, gosip mulu gue nih sama lo, fuck Mau lanjut siaran lo ya? Iya, gue mau lanjut siaran sih Sebelum lo lanjut siaran, gue mau minta Bentung bang Lu kasih satu gosip yang Lagi hot banget Yang lagi hot Yang hype juga gak apa-apa Tapi namanya disamarkan Biar penonton penasaran Tapi ada pihak-pihak yang tau gak apa-apa Tapi disamarkan aja Lu udah gak gosip? Satu gosip yang seperti itu Ini bukan gosip sih Gak tau sih ini gosip atau gak Ini tapi kejadian nih Pada saat itu gue udah disana Gosip kan yang selalu terjadi Iya jadi terjadi Jadi ada Di salah satu tempat open mic di Jakarta Jakarta Ada seorang komika yang terkenal banget Wiss Ada seorang komika terkenal banget Lagi open mic disana Waktu dia dateng kesana Ternyata sebelum dia dateng kesana itu Udah ada komika senior lain Oh Jadi ada dua komika senior yang berbeda Yang satu terkenal banget Yang satu cukup terkenal Cukup terkenal Waktu yang cukup terkenal ngeliat komik Yang sang terkenal banget Yang cukup terkenal ga mau nonton open mic Balik bro Yang cukup terkenal Yang cukup terkenal balik Langsung balik aitosh Langsung balik waktuh yang terkenal banget open mic Udah gitu yang cukup terkenal ngetuin Apa tu? Katanya mau muntah UA Adhu SIAPET LU SIAPET Tu SIAPET TU SIAPET Tu Yang gimana nih aqueles ya Sama-sama Ini acara manusia Oke lanjutin banget Yaudah Baik-baik lu ya coknya Thank you coknya